Syukur dan berkati-kati kami ucapkan kepada penceramatan kita Kami ucapkan selamat jalan kepada penceramatan kita Yang insya Allah masih ada tugas untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat Selamat jalan dan mudah-mudahan selamat sampai kejadian Kita berkata-kata selamat jalan kepada kori kita Terima kasih Assalamualaikum 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 masuk Islam, karena melihat wafatnya Imam Ahmad bin Hambal Imam Ahmad bin Hambal ketika dia meninggal dunia ribuan orang datang untuk melayat dan menjemuhnya sehingga orang-orang kafir, orang-orang yang di luar Islam begitu kakuh terhadap wafatnya Imam Ahmad bin Hambal bertanya satu di antara mereka kepada yang lain-lainnya siapa sebenarnya itu Ahmad bin Hambal seorang nabi kah dia seorang rasul kah dia kemudian orang menjawab bukan, dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang rasul, kok begitu terhormatnya dia meninggal dunia, ribuan orang datang untuk melayat dan menghormati kepergiannya Imam Ahmad bin Hambal kalau lah Imam Ahmad bin Hambal dimunyakan seperti itu lalu bagaimana dengan rasul daripada Imam Ahmad bin Hambal nabi daripada nabi Imam Ahmad bin Hambal yaitu Muhammad Rasulullah sehingga akhirnya mereka mencoba untuk mempelajari tentang siapa Muhammad Rasulullah setelah mereka semua mempelajari tentang Muhammad Rasulullah maka berbondong-bondonglah orang masuk Islam karena sebab dia melihat wafatnya Imam Ahmad bin Hambal ada satu peristiwa unik terhadap Imam Ahmad bin Hambal ketika dia masih hidup dia pernah diberikan oleh guru tercintanya ada guru tercinta Imam Ahmad bin Hambal yaitu Imam Syafi'i R.A. Imam Syafi'i guru daripada Imam Ahmad bin Hambal di akhir-akhir hayatnya Imam Syafi'i pernah memberikan satu hadiah yang luar biasa buat Imam Ahmad bin Hambal apa hadiah yang Imam Syafi'i kasih kepada Imam Ahmad bin Hambal yang tidak dibiliki oleh orang kecuali Imam Syafi'i yang dikasih waktu itu Imam Ahmad bin Hambal dikasih hadiah oleh Imam Syafi'i satu helai rambutnya Imam Nabi Muhammad SAW itu yang dikasih oleh Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hambal satu helai rambutnya Nabi Muhammad Imam Ahmad bin Hambal dijaga dirawat ini rambutnya Nabi Muhammad kemudian pada saat dia di akhir hayatnya pada saat usianya sudah lumayan lanjut sakit-sakitan kemudian Imam Ahmad bin Hambal panggil murid-muridnya panggil keluarganya dia pun berbesar kepada murid dan keluarganya apa kata Imam Ahmad bin Hambal saudara-saudara saya sudah mulai sakit-sakitan andai kata nanti saya meninggal dunia tidak ada lagi umur saya saya hanya minta satu kepada kalian apa kata murid-muridnya apa permintaan kau wahai Tuhan Guru saya hanya minta kepada kalian kalau seandainya saya meninggal dunia jangan kau kuburkan aku kecuali kau mantikan kau kafangkan dan kau taruh satu helai rambutnya Nabi Muhammad di dalam dadaku di antara kain kafang yang menutupi tubuhku dia minta satu helai rambutnya Nabi Muhammad ditaruh di dalam dadanya dia ditutupi dengan kain kafang mulit-mulitnya bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal Tuhan Imam kenapa kau lakukan itu kenapa rambut Nabi kau taruh di dalam tubuh kau kamu tutupi dengan kain kafang aku takut dengan maling dan untar nakjir kalau anak-anaknya nabi meninggal dunia dia tidak ditanya oleh para malekat muntar nakjir kalau para sahabat meninggal dunia dijamin tidak ditanya oleh malekat muntar nakjir saya bukan anak Nabi Muhammad saya bukan keturunan Nabi Muhammad saya bukan sahabat Nabi Muhammad tapi saya punya keyakinan dengan sebab satu rambut yang menempel di dalam tubuhku rambutnya Nabi Muhammad maka malekat muntar nakjir tidak akan berani menanya aku Allah Allah salli ala salli ini rambutnya Nabi Muhammad di dalam itu satu rambut Nabi Muhammad oleh Imam Ahmad bin seorang mustahid yang luar biasa orang yang keras yang dipakai madhatnya oleh orang-orang Mekah dan Madinah orang-orang di Saudi ala dia bermadhat Ahmad bin hampad dia menaruh letak satu rambutnya Nabi Muhammad ditaruh di dalam tubuhnya kenapa dia tidak berani untuk menghadapi malekat supaya dia selamat dia taruh itu subhanallah sehingga Khalid bin Walid Khalid bin Walid di dalam perang satu hari pernah dikumpulkan tentara-tentara oleh Khalid bin Walid Khalid bin Walid bercerita apa kata Khalid bin Walid saudara-saudara saya kasih waktu satu kali 24 jam kalian berbicara kalian cari topi perang saya hilang saya tidak mau tahu satu kali 24 jam harus ketemu topi perang saya ternyata Khalid bin Walid jeneral perang kehilangan penciknya kehilangan topi perangnya hilang malah dia dikumpulkan semua anak buahnya disuruh cari itu semua topi perang maka berangkanlah semua dikasih waktu hanya satu kali 24 jam berbicara ini anak-anak buahnya jika cerita ternyata ketemu ini topi perangnya sehingga Khalid bin Walid ternyata topi yang disuruh dicari oleh Khalid bin Walid topi perangnya sudah butuh sudah jelek sehingga para tentara yang menemukan kecewa dia sampai dia bilang topi yang jelek begini kita disuruh cari kita dimarah-marahi sama jeneral hanya untuk mencari topi yang jelek seperti ini topi yang butuh seperti ini andai kata jeneral mau minta topi yang seperti ini saya bisa beliin 10 masih bisa saya beliin begitu ke mereka karena topinya jelek kumpulah mereka semua berkata dia kepada Imam Husaynina Khalid bin Walid ya Khalid wahai jeneral engkau memaksa kami memberitakan kami untuk mencari topi perang kau Alhamdulillah sudah ketemu topi tapi topi yang jelek seperti ini mohon maaf andai kata kau minta kepadaku aku akan carikan yang model kayak begini di taman puring banyak di topi yang model kayak begini banyak aku cek 10 kali bisa aku berikan buat kau apa jawaban Syedina Khalid bin Walid bukan masalah topi aku tahu topi itu sudah jelek aku tahu topi itu sudah tapi yang jadi masalah bahwa di dalam topi itu terselim satu rambutnya Nabi Muhammad itu yang membuat aku serangat berjuang di dalam Allah itu yang membuat satu helai rambutnya Nabi Muhammad di dalam topi perangku itu yang membuat aku serangat berjuang berjianat di dalam Allah subhanahu wa ta'ala karena ada satu helai rambutnya Nabi Muhammad ini rambutnya serang belum lagi wajahnya Nabi Muhammad seingin Abdullah Ibn Masmud satu malam dia pernah berjalan bersama dengan Nabi Muhammad ketika dia berjalan dengan Nabi Muhammad pada saat itu sedang bulan purnama bulan purnama biasanya terang jalan bersama dengan Nabi Muhammad Abdullah Ibn Masmud terang beneran itu yang namanya bulan purnama ketika dia jalan bersama Nabi Muhammad ini Abdullah Ibn Masud lihat itu bulan purnama setelah dia lihat bulan purnama dia lihat wajahnya Nabi Muhammad lihat lagi bulan purnama dia lihat lagi wajahnya Nabi Muhammad berulang sampai Nabi bertanya ada apa terangan ya Abdullah Ibn Masud engkau sampai berulang engkau lihat bulan engkau lihat wajahku apa Abdullah Ibn Masud berkata kata Abdullah Ibn Masud wahai Rasulullah demi Allah wajahmu lebih indah daripada bulan purnama ini ini wajahnya Nabi Muhammad bahkan Rasulullah SAW pernah satu malam kita baca kita di dalam satu kisah luar biasa Siti Aisyah RA Allah pernah satu malam sedang menjahit bajunya Nabi Muhammad beliau sedang menjahit bajunya Nabi Muhammad ketika beliau jahit bajunya Nabi Muhammad angin masuk kecap ke rumah Nabi lampu belum menarut pada yang begini lampunya masih lampu tempel angin masuk luar biasa sehingga akhirnya lampu-lampu yang di rumah Nabi Muhammad mati tertiup daripada angin tersebut mati lampu gelap pada saat dalam keadaan gelap seperti itu kaget itu Siti Aisyah saking kagetnya jatohlah jarum tersebut ketika jatoh jarum itu dicari oleh Sayyidatun Aisyah dia coba rapa-raba itu jarum ternyata tidak ketemu jarum itu karena segitinya itu jarum dicari sama Siti Aisyah ketemu saudari gelap tidak lama datang Nabi Muhammad membuka pintu Nabi Muhammad masuk Nabi Muhammad terkejut Siti Aisyah seraya dia berkata Ya Rasulullah Wallahi Andatila Ilaha Ilaha Ya Rasulullah Nabi Allah Tidak Tuhan yang disempat kecuali Allah wajahmu begitu luar biasa bercahaya luar biasa jarum yang tadi aku cari tidak terkemuh setelah engkau masuk terpanjang cahaya luar dari wajahmu Wahai Rasulullah terkemuk ke jarum saudari karena ada cahaya wajahnya Nabi Muhammad sampai-sampai Aisyah mengatakan Ya Rasulullah Alamkah beruntungnya orang yang bisa memandang wajah engkau Alamkah beruntungnya orang yang bisa melihat wajah engkau senyum Nabi Apakah kata Nabi Ya Aisyah Wallahi Limandaya Rani Dawa Wailun Limandaya Rani Yawma Kiamat Celaka Aisyah Nanti ada sebahagian umat-umatku yang tidak bisa melihat dan ibadah wajah yang tidak bisa melihat wajahku jangankan safa'at dariku melihat wajahnya pun sudah tidak bisa lihat Masya Allah rugi kita tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad ini wajah keluar panjal cahaya dari wajah Nabi Muhammad tangan Rasulullah sejarah mencatat ketika terjadi pemberangan air habis makanan habis semua tidak ada makan tapi dari cemari tangan Rasulullah kedua terpanjang air ini nabi Muhammad kaki Rasulullah Sayyidina Jafir bin Abdillah pernah datang kepada Nabi Muhammad dia bawa eber eber dibawa oleh Abdullah bin Jafir oleh Jafir bin Abdullah dibawa ini eber dibawa kapan kepada Nabi Muhammad kemudian dia bilang ya Rasulullah mohon maaf ini ayat dari kampung saya air sumur-sumur yang ada di kampung saya kotor tidak bisa dipakai buat mandi dan tidak bisa dipakai buat minum apa yang saya harus lakukan wahai Rasulullah air air itu ditaruh taruhkan Nabi Muhammad kemudian di musa dicelukan kaki Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam kata Nabi Muhammad engkau taruh air ini di dalam sumur-sumur yang ada di kampung ditaruh air tersebut sehingga air itu menjadi benih dan bisa dimanfaatkan karena berkat kakinya Nabi Muhammad ini jasad Nabi Muhammad kalau mungkin kedudukannya Nabi Muhammad beliau mengatakan tidak cukup kita untuk bisa membicarakan bagaimana keutamaan daripada Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam tapi diantara itu ada kemuliaan Nabi Muhammad ternyata diantara makhluk-makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah bukan tapi ada bukan malik dan jimri makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nurnya Nabi Muhammad nurnya Nabi Muhammad makanya ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tangan ada kaki ada badan ada semua bahkan tingginya si tunah si rohan kurang lebih hampir 30 meter tingginya Nabi Adam alaih islam diciptakan oleh Allah tapi tidak bisa berbuat apa-apa kenapa karena belum ditiupkan roh oleh Allah subhanahu wa ta'ala tangannya belum bisa bergerak kakinya belum bisa bergerak karena belum ditiupkan roh oleh Allah setelah Allah diupkan roh kepada jasadnya Nabi Adam barulah ada kehidupan bergeraklah itu tangannya Nabi Adam bergeraklah kakinya Nabi Adam bangun Nabi Adam dari tidurnya kemudian duduk Nabi Adam ketika dia duduk dia bersihkan wajahnya karena banyak debu dan tanah di wajahnya dibersihkan oleh Nabi Adam ketika Nabi Adam kemudian dia bersihkan wajahnya dia buka kedua kelopak matanya Allah terkejutnya Nabi Adam ketiga pertama kali dia buka itu yang namanya kedua matanya terlihat begitu jelas di alasnya Allah satu pulisan sudah ada tulisan nama Muhammad padahal Nabi Muhammad itu sudah ada belum Nabi Muhammad itu sudah ada belum ada tulisan la ilaha ilallah Muhammad Rasulullah sehingga akhirnya bertanya Nabi Adam kepada Allah ya Allah man huwa Muhammad Allah siapa itu Muhammad kau namanya begitu dekat dengan nama engkau siapa itu Muhammad kau namanya begitu berdampingan dengan nama engkau apa jawaban Allah kepada Nabi Adam ya Adam laulahu ma'khalatuk ya Adam wa laulahu ma'khalatuk jannah wa'na wa laulahu ma'khalatuk samawati wa'na Adam kalau bukan karena Muhammad aku tidak akan mungkin ciptakan ikau wahai Adam kalau bukan karena Muhammad aku tidak akan ciptakan naib dan bumi kalau bukan karena Muhammad aku tidak akan ciptakan yang kamarnya sunnah dan teraka karena Muhammad aku ciptakan ini semua Allah wa sallam ada Sayyidina Muhammad ini Nabi kita yang kita peringati lahirnya pada hari ini satu keberuntungan buat kita yakinkan dalam diri kita kumpul kita pada cinta kita kepada Nabi Muhammad hari ini kita tinggalkan rumah kita korbankan harta kita kita keluarkan biaya dan lain sebagainya untuk mengingati peringatan maulid tidak lain karena kita cinta kepada Nabi Muhammad ada jaminan dari Nabi Muhammad seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai nanti pada hari dia insya insya Rasulullah sallallahu sedang menyampaikan dakwah seperti ini Rasulullah sedang menyampaikan ceramah tausiyah dihadapan para sahabat-sahabat ketika sedang Nabi menyampaikan dakwahnya eh tiba-tiba anak arubian ada seorang Arab badui ada orang kampung orang Arab kampung orang Arab dari musul datang dia kau masuk ke dalam masjid itu tanpa salam tanpa permisi ini orang kampung masuk ke dalam seraya dia bertanya kepada Nabi Muhammad apa kata orang itu ya Muhammad matasah ini orang tiba-tiba masuk ke dalam dia langsung nanya ya Muhammad matasah orang kampung masuk ke salam walaikum udah begitu panggil Nabi Muhammad 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 itu waktu orang kampung Nabi gak marah lihat yang seperti itu ketika orang itu bertanya ya Muhammad matasah wahai Muhammad kiamat apa nanyain kiamat saudara ini orang nanyain kiamat 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 ya Rasulullah Rasulullah mendengar pertanyaan itu beliau tidak jawab tapi beliau hanya tersenyum beliau baling bertanya kepada orang itu apa kata Nabi Muhammad ma'adad kalahat nanyain hari kiamat emang apa persiapan yang sudah siapin menghadapi kiamat emang betul apa yang sudah inti betul itu siapin untuk menghadapi kiamat apa betul inti menghadapi kiamat diamnya orang ditanya gitu nanyain kiamat kayak orang udah yakin banget udah siap banget ngadapi kiamat nabi nanya emang udah apa betul apa yang inti punya emang persiapan apa yang inti punya untuk menghadapi hari kiamat itu apa jawaban anak muda itu ma'adad saya belokanya belokanya apa ibadah saya saya hanya punya bekal satu saya cinta kepada engkau apa jawaban nabi muhammad berbini nabi muhammad engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai di dunia nanti pada hari kiamat itu yang jadi pokoknya bekalnya hanya cinta kepada nabi muhammad nabi bilang entar ente cinta sama nanti sama sama di surganya Allah amin ya rafat denger seperti itu berdiri Abu batal berdiri serika umar berdiri semua sahabat semua berdiri ya rasulullah saya cinta kepada engkau saya cinta kepada engkau saya cinta kepada engkau insya tapi ada orang yang paling disukai oleh Allah kalau cinta kepada nabi muhammad pantas kalau umar bin khatrah dia cinta kepada nabi muhammad wajar kenapa dia hidup di zaman nabi muhammad dia lihat nabi muhammad tapi ada orang yang dihabumi oleh nabi muhammad dia belum pernah melihat aku kata nabi muhammad dia belum pernah berjumpa dengan aku dia tidak hidup di samanku tapi dia beriman kepadaku itu orang yang paling agung-agung kata nabi muhammad makanya pernah satu hari nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam ketika beliau sedang bergumpul dengan sahabat sahabatnya apa kata nabi muhammad kenapa kok nabi ngomong seperti itu kenapa nabi ingin berjumpa dengan saudara-saudaranya sehingga akhirnya sahabat bertanya kepada rasulullah ya rasulullah alasna ikhwanaka ya rasulullah wahai rasulullah bukankah kami semua yang hadir adalah saudara-saudaraku wahai rasulullah kata sahabat ya rasulullah bukankah aku ini yang kami yang hadir disini adalah semua saudara-saudaraku ya rasulullah adalah bukankah kata rasulullah antum ashabi kalian bukan saudara-saudaraku kalian adalah sahabat-saudaraku yang aku rindukan adalah saudara-saudaraku kalian yang ada saat ini kalian adalah sahabat-sahabatku aku rindu dengan saudara-saudara kalau begitu siapa yang mengomaksu dengan saudara-saudaraku ya Rasulullah itu rindu kepada mereka itu ingin berjumpa dengan mereka kalau kami yang hidup bersama anda hanya sebatas sahabat-sahabat kami yang berjumpa bersama anda hanya sahabat lalu siapakah yang kau maksud dengan saudara-saudara kau orang yang kau rindu kepada dia apa jawaban Nabi Muhammad ikhwani unasur ya'atuna bimba'ati amanu bi wadabiyarau wasadawadaya wadabiyaradakub kata Nabi yang aku rindukan saudara-saudaraku adalah orang yang hidup bukan pada zamanku orang yang hidup sesungguh wafatku tapi dia beriman kepada aku padahal mereka belum pernah melihat aku mereka berselamat kepada aku padahal mereka belum pernah berjumpa dengan aku itulah orang yang aku rindukan kata Nabi Muhammad dan mudah-mudahan kita diantaranya orang yang rindukan oleh Nabi Muhammad kita belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad kita belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad tapi kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad makanya orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad kata Nabi bukan hanya sebagai sahabat orang yang paling dekat dengan aku nanti pada hari Tiamat adalah orang yang paling banyak berselamat kepada aku kata Nabi Muhammad Allahumma salli ada zaydi binan Alhamdulillah ini yang kita bintang saudara kita maulid dari tahun ke tahun dari tempat ke tempat dan lain sebagainya ambil hidupan ambil salawat terangi rumah kita dengan cahaya salawat terangi hati kita dengan cahaya salawat karena salawat adalah berpangkat cahaya kata Nabi lampu ini hanya bisa menerangi rumah kita lampu ini hanya bisa menerangi masjid kita lampu ini hanya bisa menerangi daripada parkor dan kokoh kita tapi lampu ini tidak bisa menerangi kubur kita Rasulullah berjanji dalam satu habisnya Tandam Nabi aksiru salatah adayyah fa inna salatahku adayyah nurut fil qabri wa nurut ada sirat wa nurut ada jatuh cahaya salawat yang kalian baca kepadaku adalah merupakan cahaya untuk aku nanti pada hari Tuhan insya 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 Allah insya Allah khusrul akumah insya insya karena pernah datang malaikat ijra'il kepada Nabi Muhammad ketika malaikat ijra'il datang kepada Nabi Muhammad duduk dihadapan Nabi Muhammad malaikat ijra'il berkata apa kata malaikat ijra'il ya Rasulullah masalah kata malaikat ijra'il wahai Rasulullah barang siapa yang suka membaca salawat kepada engkau ya Rasulullah daripada umat-umat engkau aku bersumpah aku berjanji kata malaikat ijra'il barang siapa yang suka membaca salawat kepada engkau anak aku bidu kama kabatun alwahan abiyah saya akan caput orang yang suka membaca salawat kepadamu sebagaimana aku cabutnya ruh para Nabi dan para Rasul insya suatu bahawa memperibadi surahku satu hari saya diundang ceramah di daerah Jakarta Pusat saya gak tahu tempat sehingga adanya panitia bilang jemput bagi hari yang mati dijemput baik datanglah mobil jemputan ke rumah saya naiklah tempat saya naik mobil jemputan itu ternyata yang jemput ada tiga satu sopir satu di depan daping sopir satu lagi di tengah bersama saya ada anak muda yang tuntut sama saya di samping di tengah perjalanannya anak muda yang tuntut di tengah tiba-tiba tiba-tiba pegangin tangan saya apa katanya anak muda Pak Ustaz mohon maaf Pak Ustaz minta izin tolong bimbing saya saya mau tobat saya mau iksa ini anak muda ngomong tangan saya di pegang dia bilang Ustaz tolong bimbing saya saya mau tobat saya mau iksa bukan sekali bukan dua kali berulang-ulang yang anak ngomong di mobil seperti itu akhirnya saya tanya sama dia bang emang dosa apa yang sudah abang terjadi sehingga abang pengen tobat emang dosa apa yang abang sudah terjadi sehingga abang pengen mengisah apa kata anak muda ini mohon maaf Ustaz saya malu karena sudah terlalu banyak dosa dan maksiat yang saya terjadi saya sudah terlalu banyak dosa-dosa yang saya lakuin malu Ustaz saya sudah zina saya sudah mencuri saya sudah bingung saya sudah banyak dosa-dosa yang saya sudah terjadi bahkan ada satu dosa yang sampai saat ini saya tidak bisa melupai saya selalu dibayang-bayang dengan dosa itu kenapa saya pernah membunuh orang Ustaz itu rumah-rumah tahanan yang ada di Jakarta hampir semua sudah saya masukin ketika saya sampai di tempat masjid itu saya cerama sampai selesai saya cerama pulang waktu saya pulang naik mobil ketika naik mobil ternyata ini anak muda ikut lagi dia disitu ini anak muda ikut lagi pulang tapi anehnya ini anak muda untuk pulang dari masjid sampai ke rumah saya maaf tidak ada satu katapun yang keluar dari pulang anak muda ibu gak ada jangankan sekaliman sekata dia meromok dia diem dia duduk aja ini anak muda dia duduk aja dia di rumah aja ini anak muda sampai rumah saya ketika sampai rumah saya saya ikut turun eh dia ikut juga ikut turun apa yang dilakuin sama anak muda ketika di depan pintu rumah saya ini anak muda langsung peluk saya nangis 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 nangisnya dia dia bilang tolong bidadah saya dia nangis kustak saya takut kustak saya mau tobat saya mau insat ya mesti saya kerjakan kustak saya bilang wah ini anak muda serius pengen kubat ini saya bilang bang mohon maaf bang lalu untuk melasehatin kayaknya saya belum bisa karena saya juga masih banyak dosa dan dosa tapi satu bang hayo lalu ini kita kerjakan ini jaminan dari nabi Muhammad lalu ini kita kerjakan insya Allah dosa dosa kita akan diampuni asal kita di stokoma dan kita mau bertopak tahu nasuhan kepada Allah apa saya hanya titip pesan kepada dia satu hari sekali insya Allah saya bilang kepada dia berbanyak oleh kamu aksiru bina sholati alaiya fa inna sholatakum alaiya makfirotun bizunubikum itu yang saya sampaikan kepada anak muda itu satu bang nabi yang besar kata nabi aksiru bina sholati alaiya berbanyaklah oleh kamu berselawat kepada aku kata nabi Muhammad fa inna sholatakum alaiya makfirotun bizunubikum dan sesungguhnya sholawat yang kalian baca untuk aku kata nabi Muhammad akan menghapuskan dosa dosa tamu sedaya gini saya akan dan selesai saya sama dia bermisah atas saya sampai disitu saya cerita saya yang ketemu sama Niam saya pun masuk ke dalam dia berburu hari pekati minggu minggu berubah bulan sebulan dua bulan tiga bulan empat bulan empat bulan kemudian ada telepon dari masjid yang sama saya ditelepon Pak Kiai mohon maaf kami selalu berapa memang mengadakan acara kita semua sepakat Kiai diminta lagi untuk mengisi acara di tempat itu baik insyaallah kata berapa kata sekian ya nanti kami jemput kata panitia oh jangan saya takut anak muda ikut lagi saya tidak usah saya masih ingat jalan insyaallah tapi masjid saya dah sehingga cerita acara berangkatlah saya pada acara ceramah saya di tempat yang sama ketika selesai ceramah kemudian kami diajak makan kumpul saya ingat sama anak muda saya tanya sama pengurus Mas Kiai Pak Haji ini empat bulan yang lalu ada anak muda yang ikut jemput saya empat bulan yang lalu waktu pertama kali saya ceramah di tempat ini ada anak muda yang ikut jemput kepada saya oh ini mahluk kaki atas kemana oh mahluk ini gak ada kemana apa jawaban daripada ini pengurus masjid yang mana Pak Kiai itu anak muda yang begini oh mohon maaf kiai itu anak muda yang dulu jemput beberapa hari yang lalu menikah dunia innalillahu inna ilaihi baru beberapa hari yang lalu dia telah menikah dunia oh Pak Besok saya tak kaget Dumin Allah saya tak kaget bener dia menikah dunia tapi ada satu yang membuat saya gini ini pengurus masjid cerita kaget bilang apa katanya kiai itu anak muda kemarin meninggal dunianya waktu lagi sujud supaya yang suku berjamaah meninggal dunianya lagi sujud waktu supaya suku berjamaah Masya Allah itu yang membuat saya gini kiai belum tentu bisa mati seperti itu betul ustaz belum tentu bisa mati seperti itu ini perempuan dosa apa yang membuat dia kerjain dia udah singa dia udah nyolong dia udah minum bahkan dia pernah membunuh rumah tahanan di Jakarta dia udah masukin semua sekucur bukunya penuh dengan kato tapi subhanallah ketinggal yang bertobat kepada Allah dengan kaubah dan nasuhah Allah angkat derajatnya Allah muliangkan matinya dalam keadaan sujud kusrul khatiman ini yang luar biasa itu dia dikejain ini dimana mudah bisa seperti itu sebanyak sungguh meninggal dunia sujud sujud sebanyak sungguh kalau sebanyak sungguh tetap ada susu Masya Allah di sini doang semain sungguh penuh penuh enggak ada yang masuk ini orang kakak Masya Allah itu yang membuat saya Masya Allah sampai saya tanya sama punggung saya bilang Pak Haji kok hebat amat ini orang matinya satu kamar empat bulan yang lalu Pak Haji ini orang nangis-nangis sama saya ini orang kita dipimpin ustaz dipimpin saya saya mau topat saya mau insaf sekarang saya dengar dia mati dalam keadaan yang seperti ini ini yang membuat saya luar biasa saya iri apa yang membuat dia seperti ini apakah kegiatan Allah ustaz mohon maaf ya itu anak muda emang orang kampung sini asli asli orang kampung sini orang sini mah udah kagak heran ngeliat kelakuan dia kekut-kutu orang sini mah udah kagak heran kalau ngeliat dia mampu tiap hari dia mampu tiap hari dia cuti udah kagak heran emangnya anak belum lahir juga boleh jadi preman emangnya anak udah luar biasa semen di akhir-akhir hayatnya 2-3 bulan sebelum dia meninggal dunia saya yang jadi saksi saya yang jadi saksi tiap hari dia datang kalau malam kalau malam selesai supaya kisah orang pada pulang dia kagak pulang dia nangis di masjid dia baca solawat dia bertobat kepada Allah itu yang dilakukan tiap hari tuh jadi lakuin kalau bicara dosa udah tertutup dirinya dengan dosa begitu banyak dosa yang tadi kerjain tapi alhamdulillah hidayah datang kepada dia dia mau bertobat dia hanya memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad ketika dia memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad dia nangis dia tahu dia yakin Nabi yang menjanjikan bahwa fa'innah solatakum alayyah makziratan bisulubikum solawat yang kalian baca kepada aku kata Nabi Muhammad akan menghapuskan dosa dosa kamu sekalian insya ini yang luar biasa dosa kita banyak dong halo dosa kita banyak kan umur kita berapa enam puluh enam puluh tahun lalu kita tiba kira-kira banyak dosa banyak pahala bakal masuk suara bakal masuk suara ke kita nih Allah ayo ayo mau lihat bukai pintu kita 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 rupa diri kita insya hari udah ganti 5 minggu-minggu udah berubah memulang udah berganti dengan berbuka dengan tahun kemarin umur kita lima puluh sekarang udah lima puluh satu saudara dia tahu berubah di umur kita dengan semakin tua kita semakin jauh sama Allah tiga manusia yang dipercima Allah apa kata Nabi Muhammad salah satu ada tiga manusia yang Allah subhanahu waka'ala tidak mau mau bicara sama orang itu Allah tidak mau nanti pada hari kiamat yang akan dicuai dan orang itu tidak diampuni dosanya oleh Allah wala yang suruhi nanti pada hari kiamat orang itu tidak diberikan rahmat oleh Allah walahu azabun nabi bahkan kata Nabi orang itu akan diberikan azab yang sangat benih siapa tiga orang ini yang pertama maaf berimu maaf ini yang pertama kata Nabi Muhammad orang yang tidak akan dipandang oleh Allah orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah orang yang tidak akan diberikan rahmat oleh Allah orang yang tidak akan diberikan azab yang sangat benih padahal kiamat yang pertama adalah seikhul zahari orang tua yang masih suka berbuat maksiat Alhamdulillah ini orang yang paling kebenci orang tua yang tidak mau berkobat kepada Allah rambut udah pada rambut udah pada putih memasjid masih musuhan membesola karena pernah datang mengaji bantikan itu hebat banget umur udah 60 tahun umur udah 70 tahun tapi dia tidak mau berkobat kepada Allah masih suka berbuat maksiat ini manusia yang paling dibenci oleh Allah semua akan berkobat na'udzubillah kita rupa-rupa dengan maulia kita insyaallah pelan-pelan kita rupa kita kata kalau malu kita datang ke dalam masjid tutup di luar masjid kalau malu tutup di luar masjid tutup di WC untuk kita berbuat 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 dengan peringatan merubah diri kita menjadi lebih baik insya insya Allah jangan berbahaya berusaha kita kita gak ada itu insyaallah dengan kedekatan kita kepada Nabi Muhammad salat alayah nurun salawat Nabi Muhammad akan menjadi cahaya nanti di alam kubur kita nabi di harapan wa'ala nurun ala sirat dia akan menjadi cahaya nanti pada sekitar kecepatan bapak ibu sekalian yang berbahagia itulah keutama dan keutama daripada Nabi Muhammad lalu apa yang bisa kita ambil daripada itu semua kalau kita untuk mencontoh ahlak Nabi Muhammad kaya-kayanya bisa gak ahlak Nabi Muhammad bisa gak kita diri Masya Allah berapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ahlaknya hanya jadi sebagai penutup kalau ini bisa kita kerjain kalau ini bisa kita kerjain ahlak ini gak banyak pak tiga tiga aja tiga ini kalau kita bisa kerjain insyaallah kita bakalan masuk surga kakak pakai ihisaf amin masuk surga kakak pakai ihisaf mau apa gak kira-kira kata Nabi sallallahu alaihi wa sallamu alaihi wa sallamu alaihi wa sallamu alaihi wa sallamu alaih surga tanpa paket ihisaf nih yang pertama siapa orang itu kata Nabi yang pertama tujman haro maka orang yang bisa berbuat baik sama orang yang belit sama kita berbuat baik sama orang yang belit sama kita ini gampang apa susah bahaya semua orang belit gampang apa susah gampang ngomongnya gampang ada tetangga kita belit belit di tujuh belas turunan belit di buka main korea belit sekarang kita suruh baik kita berikan sesuatu sama dia kira-kira bagaimana nah jisbo tapi Nabi Suruh tujman haro maka berbuat baiklah kamu kepada orang yang belit sama kamu ini yang berbuat baik yang kedua kata Nabi maaf beri saya maaf yang kedua kata Nabi buat kaku amman zoranaka memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat jahat kepada Tuhan membuat memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat solid kepada orang kalau ini bisa kerjain insyaallah satu lagi tapi kamu masuk surga diisah lama pak diisah lama dilahkan dalam kitab siriasinya itu masyarakat itu kurang lebih 10.000 tahun kita hantri diisah nanti pada masyarakat diisah kita waktunya kurang lebih 10.000 tahun lamanya kata tapi ada orang-orang yang tidak pakai diisah langsung masuk ke dalam surga nya Allah siapa dari orang yang pertama orang yang baik sama orang yang beli yang kedua orang yang memberikan maaf kepada orang yang berbuat zorim kepada dia yang ketiga nah ini yang agak gampangkan yang ketiga bersilaturah milah kamu kepada musuh kalau susah semua susah semua gimana kalau susah semua susah semua gimana kalau susah semua susah semua gimana kalau susah semua ini jubahnya orang yang beli tidak bisa memberikan maaf kepada orang yang jahat tidak mampu silaturahmi sama orang yang musuh kita tidak tidak bisa kita bisa mencintai dari muhammad tidak bisa kita mencintai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan seolah kita duduk di majlis majlis ilmu kita letak kepada para ulama-ulama kita duduk kepada para kiai karena dialah lauka maharab tuhrabi kalau bukan karena ulama tidak akan mungkin kita bisa kenal siapa Tuhan kita kalau bukan karena ulama tidak akan mungkin kita bisa kenal siapa Nabi kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih